Kakek-kakek sama cewek 18 tahun boleh. Eh bentar, kakek-kakek. Aso, oke. Kakek-kakek. Kakek-kakek ya, sekarang di blog kamu. Biasanya aku pake aku. Aso. Nama ku Adrian. Aku anak Blasteran. Ayahku dari Jerman dan ibu dari Indonesia. Dari Padang. Padang. Orang Solok. Aso. Jadi Minang ya. Dan aku besar di Indonesia. Dan eh. Kebalik lahir di Indonesia. Besarnya di Jerman, di Berlin. Aso. Terus sekarang kerja di? Di Swiss. Di Swiss. Genau. Dan mumpung di sini lagi ada Adrian. Jadi saya mau menanyakan beberapa. Bukan geset sih. Eh bukan apa. Bukan hukum. Tapi lebih ke apa ya. Aturan atau. Pokoknya tentang Jerman lah gitu. Oke. Maksudnya. Bukan vergleichen. Apa. Jadi pasti ada perbedaan dari Indonesia dan juga Jerman. Tentang yang mau saya bahas ini. Yang pertama tentang rokok. Jadi di Jerman itu. Ini ngomong Jerman ya bukan Swiss ya? Iya Jerman. Jerman. Kalau Jerman aku tau Swiss agak beda. Ya mungkin beda-beda tipis lah. 11-12. Kalau untuk di Jerman. Dari umur berapa orang boleh merokok? Kalau di Jerman pas waktu jaman aku ya. Kalau gak salah 16. Tapi baru beberapa tahun ini. 18. Baru boleh beli rokok. Baru boleh beli rokok. Tapi kalau untuk beli. Kalau untuk rokoknya. Kayaknya juga 18 deh. Harus 18. Iya harus 18. Tapi ada gak sih orang-orang sini yang maksudnya di bawah 18 tahun nyuri-nyuri untuk rokok? Iya pasti pasti. Masih ada ya? Pasti. Maksudnya gak? Kan karena ada yang otomat-otomat kan. Yang bisa beli rokok. Di sana harus pakai ID. KTP lah ya? Iya seperti KTP harus dikasih untuk beli rokok. Dan di ID-nya ada nomor dan umurnya. Dan kebanyakan yang lebih mudah tanyain orang kalau ada dewa lewat. Pinjem. Pinjem. Boleh gak minta dong. Aku pernah juga ditanyain dulu. Ah so oke. Iya untuk ditanyain boleh gak pinjem supaya bisa rokok gitu. Jadi di Jerman ini kita kalau beli rokok itu ada yang kita beli di toko. Ada juga yang kayak ATM-nya untuk beli rokok gitu. Jadi kalau untuk mau beli rokok di ATM itu harus pakai KTP. Tempelin KTP atau masukin KTP-nya. Terus kalau misalkan di bawah 18 tahun gak bisa keluar ya rokoknya. Iya gak bisa. Pokoknya itu gak bisa belilah gitu. Kalau di supermarket ya dikasih lihat ID-nya. Kalau ditanyain. Biasanya kan ditanyain. Iya kan kelihatan dengan mukanya gitu. Iya masih muda gitu. Jadi di Jerman gitu sih gak bisa sembarangan kita beli rokok ya. Iya. Kalau belum 18 tahun gak boleh. Betul. Gendong. Tapi tetap aja ya ada yang anak di bawah 18 tahun yang nyuri-nyuri untuk merokok. Iya. Masih ada yang. Pinjam pinjam. Di bawah 16 tahun juga banyak yang merokok. Ah so oke. 14 mungkin juga ada. Sering kok. 13 tahun udah mulai orang. Tapi secara aturan emang 18. Iya. Secara aturan bolehnya 18 ke atas. Oke. Terus apa namanya kalau masalah alkohol nih. Dari umur berapa orang Jerman boleh minum alkohol? Kalau alkohol bedanya ya. Karena alkohol lebih tradisi Jerman misalnya. Minum beer tradisi Jerman. Jadi yang bolehnya dari umur 16 ke atas. Beer sama wine. Oke. Kalau yang alkohol keras-keras itu 18 ke atas. Maksudnya alkohol keras-keras itu apa itu? Karena maksudnya saya sebagai orang Indonesia gak tau nih. Kan kita gak biasa minum atau gak tau alkohol gitu. Persentagenya gak tau. Persentasinya mungkin 25% atau 20% ke atas itu yang alkohol keras. Seperti vodka. Oke. Atau apa. Whisky. Oke. Itu 18 ke atas. Jadi di bawah 18 gak boleh? Gak boleh. Kalau beer sama wine. Gak apa-apa. Boleh dari umur 16. Ah so. Terus kalau di bawah 16 tahun gak boleh? Gak boleh. Gak boleh minum alkohol. Tapi kalau nyuri-nyuri minum gitu juga? Sama juga. Aku pernah di supermarket ada anak-anak remaja tanyain gitu kan. Eh kamu udah 18 gak? Belang iya udah kata siap. Tolongin beliin. Beliin gitu. Ah so. Jadi mereka dapat juga kan. Oke. Berarti kalau misalkan beli alkohol di toko itu juga harus ditunjukin. Iya. KTP-nya ya? KTP-nya. Ah so. Gak selalu ditanyain. Sebenarnya di supermarket harus orang yang penjual tanyain. Tapi kalau kelihatan udah dewasa ngapain tanya KTP? Gitu kan. Benar, benar. Jadi petugas kasirnya juga harus tau ya? Iya betul. Jadi harus lihat jadi. Oke. Berarti kalau dari umur 16 tahun orang Jerman boleh minum bir atau wine. Iya. Gak masalah itu. Itu gak masalah. Walaupun di depan orang tuanya atau di keluarga gitu. Betul. Dan udah biasa kok di keluarga orang 16 tahun minum wine sama bir bersama. Karena itu kayak tradisi ya sebenarnya. Iya makanya. Kan bir tradisi jenis. Ah so. Oke oke oke. Ini ngomong-ngomong aku hitam banget daripada Adrian. Apa? Mulutku hitam banget ya. Tapi aku juga udah sering di matahari jaman-jaman ini kan lagi summer disini. Iya tetep aja lah setengah Jerman. Jadi tetep sehitung-hitungnya gak sehitung kayak orang Indonesia. Rasanya aku lebih putih sebenarnya. Summer coy. Iya summer summer. Terus kalau yang pertanyaan berikutnya masalah klub. Klub. Iya. Sejak diperbolehkan masuk klub umur berapa? Kalau orang Jerman. Klub sekarang mungkin juga udah beda lagi. Zaman dulu lebih... Lebih apa? Lebih tall. Yang muda-muda misalnya merokok, minum alcohol lebih boleh. Klub sama juga. Dulu. 16 juga. 16. Tapi cuma hampir sampai jam... 12 malam. Dibatasi jamnya. Iya dibatasi jamnya. Biasanya aku masih ingat mereka dapat... Iya karamben. Iya gelang gitu. Gelang supaya yang... Tandanya. Bouncernya? Bouncernya apa? Penjaganya. Penjaganya bisa lihat oke jam 12 mereka jalan. Terus bilang diusir. Harus pulang gitu. Harus itu? Iya harus. Ah oke. Dan... Tapi kalau 18 ke atas boleh sampai pagi. Ah oke oke. Itu misalkan emang apa yang terjadi sih? Misalkan umur anak 16 tahun terus ke klub lebih dari jam 12 malam gitu. Iya gak tahu mungkin. Biasanya kata... Astravelnya gak? Astravel itu apa ya? Eh... Hukumannya gak? Hukumannya ya. Iya gak tahu hukumannya. Tapi emang setara aturan dilarang ya? Dilarang iya. Ah so... Hukumannya gak ada kayaknya. Oke. Tapi emang orang sini taat aturan gak sih sebenarnya kalau misalnya masuk klub gitu? Maksudnya yang 18 tahun. Iya kalau yang minum alkohol, rokok atau ke klub gak ikut aturan. Ya namanya juga anak-anak remaja kan? Iya sih ya. Mau coba-coba. Ah so... Oke. Jadi emang masuk ke klub aja mereka ID-nya fake ID. Supaya 18. Oh bisa? Ya aku aja masih ingat kelihatan umurnya masih anak-anak gitu. Tapi masuk karena fake ID. Ah so... Polisernya mau apa lagi? Penjaganya mau apa lagi kalau tertulis 18 kan? Ah ID-nya bisa dipalsukan juga? Iya. Ah so... Banyak orang juga pakai ID palsu. Ah so... Ya palsunya jelek. Tapi biasanya kan kalau penjaga... Palem kan gak? Iya gak kreata. Iya bener. Terus misalnya kalau klubnya kosong ya sebagai penjaga biarin masuk aja supaya bertambah duit kan? Iya iya biar kami. Ah so... Berarti kalau masuk klub itu harus umur 18 tahun? Betul. Oke. Kalau masuk kasino? 18 pasti. Iya. Kasino 18. Gak boleh 18. Di bawah 18 gak boleh? Gak boleh. Harus? Harus 18 katas kasino. Ah oke oke. Emang... Maksudnya... Ini menurut Adrian sih ya? Iya. Kenapa gak boleh di bawah 18 tahun kalau kasino? Menurut opini Adrian lah. Menurut aku... Itu kan main judi... Anak-anak remaja belum tahu... Bahwa main judi itu sebenarnya kita... Yang kebanyakan akan kalah uang. Apa habis uangnya kan? Oke. Gambling ya? Iya. Iya. Geno. Ya untuk melindungi anak-anak remaja. Iya sih. Biar gak keterusan. Iya. Nanti kan kalau sering menang... Nanti kalau hidupnya lebih serius... Iya. Membutuhi duit... Untuk keluarga gak bisa kan kalau judi. Iya. Judi terus bener. Iya. Berarti kasino umur 18 tahun. Terus yang terakhir ini... Untuk seks. Dari umur berapa orang boleh seks. Maksudnya kan di Jerman itu bisa dibilang seks bebas kan. Kasarnya maksudnya gak harus menikah dulu. Maksudnya itu bukan hal yang tabu gitu loh. Iya. Kalau di Jerman... Kalau di Indonesia mungkin itu agak tabu kan. Maksudnya harus nikah dulu baru seks dan lain sebagainya. Kalau di Jerman kan gak harus nikah dulu atau... Bukan di bawah umur sih. Pasti ada aturannya kan. Jadi dari umur berapa orang boleh ngakuin seks. Setahu aku ya. Iya. Ini juga agak beda. Ini agak sensitif sorry. Eee... Kita mulai dari atas dulu. 18 ke atas boleh bebas. Oke. Sama siapapun. Asal bukan... Anak kecil. Anak kecil walaupun wanita atau coba. Kan misalnya wanita 18. Oke. Gak juga gak boleh sama anak-anak kecil kan. Oke. Tapi 18 sama 18 ke atas... Egal. Kakek-kakek sama cewek 18 tahun boleh. Eh bentar. Kakek-kakek... Asal oke. Sama cewek 18 tahun boleh gitu. Itu duluan. Yang lain... Ini agak susah. Itu aku juga gak tau. Yang 16 tahun ke atas... Eee... Maksudnya... Boleh juga. 16 sampai 18 atau 16 tahun ke atas gimana? Eee... Yang 16 tahun lah. 16 atau 17. Yang di bawah 18 tapi lebih dari 16. Oke. Berarti 16 sampai 18 tahun? Iya. 16 sampai 18 tahun. Itu boleh? Itu boleh. Tapi sekarang tergantung... Eee... Tergantung sama siapa. Misalnya kalau yang cowoknya lebih tua banget. Aha. Itu bisa untuk cowoknya... Bisa ada kesusahan kalau misalnya ceweknya mau dendain dia. Karena pokoknya mereka... Dia bikin sesuatu yang dia gak suka. Oke. Ceweknya ke polisi karena... Lapor gitu. Lapor karena ceweknya di bawah 18. Oke. Walaupun sebenarnya dia mau. Oke. Tapi bisa ada masalah. Secara aturan gak boleh? Misalnya kalau ceweknya 16, cowoknya 19. Kan umurnya dekat kan? Nah itu gak apa-apa. Oh iya? Iya. Tapi kalau terlalu tinggi bisa ada masalah ya. Tapi sebenarnya boleh dia. Oke. Eee... Terus? Kalau di 14 sampai 16 gitu kan? Iya. Itu ceweknya cuma boleh kalau orang tuanya setujuin. Oh gitu? Berarti misalkan misalnya... Adrian punya anak cewek umur 14 tahun. Terus bilang ke Adrian. Papa saya mau seks gitu. Terus ke Adrian setujuin? Gak masalah itu? Iya. Tapi aku kan gak akan seks. Misalkan misalkan. Iya, iya, iya. Oh iya? Iya. Kalau orang tuanya setujuin. Misalnya cowok dia 17 tahun kan? Karena di atas 16 harus disetujuin dulu. Oh berarti disini dari umur 14 tahun boleh? Itu setahu aku ya. Iya, iya. Berarti dari umur 14 tahun udah boleh. Maksudnya diperbolehkan seks? Iya. Oh iya? Iya. Wow. Di bawah itu gak boleh. Di bawah itu gak boleh. Oke. Karena aku gak tau pastinya nih. Makanya aku mau gratifikasi tanya ke Adrian. Karena kemarin juga tanya ke temanku kan. Kalau misalkan di bawah 16 tahun. Contohnya tadi 14 tahun kan. Boleh seks itu katanya harus sesama umur. 14 sama 14 serenya. Iya. Setahu aku perlu oke dari orang tua. Ah oke. Tapi kalau diam-diam gitu gak boleh? Ya diam-diam kalau gak ada yang tau mau apa lagi. Ah oke. Maksudnya? Tapi ini yang tertulis di apa kan? Aturan ya? Aturan. Itu aturan. Iya, iya. Tapi kalau aktualnya ya? Iya. Ada juga yang 13 mulai sama yang cowok 13 juga misalnya. Tapi kalau aturan dari negara pemerintah. Itu harus perlu setujuin dari orang tua. Oke. Jadi mulai dari 14 tahun secara aturan diperbolehkan untuk seks. Iya. Tapi harus dengan persetujuan orang tua. Dan juga umurnya gak terlalu jauh. Iya betul. Masa 14 sama 15. Atau 14 sampai 17. Betul-betul. Iya gak masalah. Terus kalau yang 16 tahun tadi juga boleh. Boleh seks juga. Tapi dengan umur yang gak terlalu jauh juga. Iya. Sebenarnya boleh juga. Tapi bisa ada masalah buat yang umur yang lebih tinggi. Bisa ada. Oke. Sebenarnya boleh. Tapi kalau ada sesuatu yang terjadi. Pasti pemerintah akan melindungi cewek itu yang 16 tahun misalnya. Kalau misalkan. Atau cowoknya. Atau 16 tahun sama. Misalnya cowok 16 tahun ya. Kita bedain. Cowok 16 tahun terus ada ibu-ibu. 40 tahun. 40 tahun. Oke cowoknya mau gak apa-apa. Boleh dari pemerintah. Tapi kalau cowoknya mau. Lapor. Lapor karena sesuatu pasti yang 40 tahun itu akan ada kesulitan besar gitu. Ada dapat masalah. Iya bisa dapat masalah. Ah so. Makanya supaya safe 18 cowoknya dia 40. Jadi masalah untuk yang bersapuan 40 itu kayaknya gak akan ada masalah gitu. Karena batas bewasa di Jerman itu 18 tahun. Betul. Jadi dari umur 18 tahun. Orang di Jerman itu udah bukan wajib siapa. Bebas melakukan apa saja. Apa saja. Rokok, minum. Secara pendapat itu udah kuat ya. Secara hukum gitu. Dan juga boleh pergi pemilu. Ah so nyoblos. Nyoblos 18 ke atas. Ah so. Oke boleh milih ya. Mereka udah ada bikin beberapa tempat 16 ke atas untuk coba-coba aja. Oh iya? Tapi gak dihitung. Jadi dihitung. Cuma coba-coba aja setiap berapa orang yang masuk gitu. Ah oke. Pernah deh kayak gitu. Oke. Terus masih berhubungan dengan seks juga. Kala. Saya excited banget ini. Gak maksudnya kan informasi baru gitu. Buat nanti anak saya gitu. Pengatauan. Kalau misalkan untuk apa namanya. Beli alat kontrasepsinya. Untuk beli kondom misalnya. Itu apakah ada batas usia juga atau enggak. Maksudnya apakah sama dengan rokok tadi. Alkohol harus 18 tahun. Atau kita bebas. Itu gak tau. Gak tau ya? Gak tau. Oh iya? Asuh. Kayaknya bebas sih. Karena. Iya? Iya. Seharusnya bebas. Karena kondom misalnya plastik aja kan. Iya. Sebenarnya kayaknya gak ada aturan. Gak ada. Karena disini kan ada juga otomatnya apa ATM kondom itu kan. Iya. Oh iya betul gak ada. Itu gak ada. Gak ada pake ID kalau gak salah. Itu cuma duit doang kan. Iya. Kalau gak salah cuma duit aja. Berarti iya kondom gak ada. Berarti kalau untuk kondom. Dan kalau mikirin aku seharusnya gak ada pebatasan dari pemerintah. Karena mereka kan lebih bagus safety first gitu kan. Oke. Daripada kena apa? Penyakit. Kena penyakit atau ada yang hamil yang mereka gak mau. Iya. Pasti kayaknya gak ada aturan. Eh umur ya. Oke untuk beli alat kontrasepsi. Iya betul. Asu. Tapi yang kontrasepsi yang lain perlu. Maksudnya yang lain? Yang apa? Buat anti-PP pil misalnya. Asu pilnya itu. Itu harus ke dokter kan. Harus pake resep dokter. Harus pake resep dokter. Asu. Sama yang lain-lain. Yang pake hormon-hormon tuh perlu. Iya. Dokter. Tapi kalau dokternya bilang oke. Pasti bisa beli di apotek. Ah oke. 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 Siap. Jadi ini pengetahuan baru nih. Jadi intinya untuk rokok, alkohol, pergi kasino, terus ke bar sama seks. Di Jerman itu udah ada aturannya ya. Iya. Aturan secara tertulis ya. Entah orangnya mau melakukan secara aturan tertulis. Terus atau enggak itu mah urusan yang lain. Urusan yang lain. Betul-betul. Betul. Ah so, oke. So. Jadi itu tadi adalah obrolan saya dengan Bapak Adrian. Bapak. Om. Om-om. Mau dipanggil Om. Enggak. Ntar-tar subscriber gue pada panggil Om semua. Enggak. Abang atau Udah. Oh iya Udah. Bener kan orang. Udah. Orang Palembang. Orang Padang. Sorry. Padang. Langsung dikomplain subscribernya Adrian. Ntar. Yaudah Adrian. Terima kasih infonya. Sama-sama. Info yang bisa membuat orang Indonesia. Apa namanya. Ya mungkin menurut aku sih ada baiknya juga sih pemerintah Indonesia menerapkan aturan Jerman ini ya. Dalam artian kayak seks. Maksudnya kalau seks mungkin agak kurang setuju sih kalau dibawah umur atau dan lain sebagainya. Karena di Indonesia kan itu hal yang tabuh kan. Kalau seksi luar nikah gitu kan. Kalau di sini kan egal-egal aja. Maksudnya terserah aja gitu loh. Maksudnya untuk aturan rokok, aturan alkohol, aturan masuk klub atau kasih. Tapi sebenarnya di Indonesia ada juga kan. 18 ke atas pasti. Enggak. Belum tentu. Iya ada sih tapi. Enggak ada yang ikuti kan. Enggak ada yang ikuti. Enggak ada yang ikuti. Enggak ada yang ikuti. Enggak ada yang ikuti. Beli rokok lah. Di Indonesia kan banyak warung-warung kecil kan. Iya. Bisa aja beli kan. Makanya daripada. Iya aku masih ingat. Misalnya anak kecil dibilang. Iya tolong beliin rokok. Iya dikasih uang sama om tolong beliin rokok gitu kan. Makanya itu. Harusnya kan hal-hal kayak gitu. Enggak boleh kan. Takutnya disalahgunakan. Anak SD orang rokok gitu kan. Banyak sih di Indonesia kayak gitu. Iya iya betul. Jadi menurut aku sih ada baiknya sedikit meniru aturan Jerman tentang masalah yang kita omongin tadi. Gitu sih. Jadi pokoknya intinya ambil positifnya. Buang negatifnya. Iya lah. Semua pasti ada plus minusnya lah. Betul sih. Semua negara. Semua kehidupan. Semua. Intinya semua pasti ada for tile dan nahtile nya. Plus dan minusnya. So Adrian terima kasih udah hadir lagi di vlog saya. Buat semuanya pokoknya jangan lupa subscribe Adrian. Nanti saya promosiin terus nih. Iya 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 subscribe juga nih. Aku juga promosiin terus. Nanti aku tampilkan. Tadi baru-baru biasanya saya. Aku ngomongnya saya loh. Sekarang aku ngomongnya aku. Iya aku kebalik. Biar aja aku. Jadi saya akan tampilkan YouTube sama Instagramnya Adrian. Jangan lupa mampir ke channelnya Adrian. Karena sangatlah seru. Informatif juga. Pokoknya kalau kalian pengen ngelihat cowok ganteng, cewek cantik. Masuklah ke YouTube-nya Adrian. Pasti dijamin puas. Yaudah terima kasih. Buat semuanya yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Sekian video dari saya. Terima kasih Adrian sekali lagi. Sukses buat semuanya. Salam dari Swiss. Ciao. Ciao, ciao. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!